Agar pelaksanaan sosialisasi lebih terfokus, maka kita dalam rancangan BKMU dalam pasal 4 ayat 1 menambahkan beberapa basis sasaran pemilih. Yang pertama adalah masyarakat umum basis pemilih, kemudian pemilik pemula, tokoh masyarakat, media masa, partai politik, pengawas dan pemantau, pormas, pormas kagamahan, kelompok ada, instansi pemerintah, dan pemilih perkebutuhan khusus. Ini mohon maaf, sebenarnya ada tambahan, yaitu terkait dengan warga internet atau medisen. Jadi warga internet itu masuk dalam sasaran sosialisasi dan pendidikan pemilih. Lanjut Di strategisi yang kedua, dalam BKMU sebelumnya belum diatur tentang sosialisasi untuk pemilihan pasangan calon tugas. Sehingga dalam rancangan BKMU pasal 9, kita menambahkan dalam pemilihan dengan satu pasangan calon, KPU Provinsi, garis miring KIP Aceh, dan KPU garis miring KIP Kabupaten Kota, menyampaikan materi sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 kepada pemilih. Ayat yang kedua, materi sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, menguat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah. Ini keurauan baru yang sebetulnya belum diatur. Isu strategis yang ketiga, guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan, KPU diunovasi untuk membentuk rumah pintar pemilu dan komunitas peduli pemilu dan demokrasi. Ini dalam BKMU sebelumnya belum diatur. Dalam rancangan BKMU pasal 16, poin D dan E, kita menambahkan adanya rumah pintar pemilu dan membentukkan komunitas peduli pemilu dan demokrasi. Isu strategis yang keempat, untuk mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan pemilih, maka kita membuka kesempatan untuk bekerjasama dengan pihak lain sepanjang sesuai dengan ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku. Dalam rancangan BKMU pasal 16, ayat 2 dan ayat 3, pada rumah, kita membuka kesempatan untuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan badan usaha lainnya dalam bentuk corporate social responsibility atau hibah tanpa ikatan tertentu. Ayat yang ketiga, kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku. Berikutnya, Isu strategis yang kelima terkait dengan tanggung jawab KPU Provinsi, KIP AC, KPU dan KIP Kabupaten Kota dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam BKPU sebelumnya belum diatur, dalam rancangan BKPU, kita mengatur dalam pasal 18, ayat 1, sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, KPU Provinsi, garis miring KIP AC, dan KPU garis miring KIP Kabupaten Kota mempunyai tanggung jawab A, mendorong partisipasi masyarakat dengan cara melakukan pendidikan pemilih berbasis keluarga. Ini hal yang adu. Yang B, memberikan informasi sesuai dengan perakuran perundangan-perundangan dan C, memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang atau pihak untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Ayat yang kedua, informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan. Ayat yang ketiga, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Provinsi, garis miring KIP AC, dan KPU garis miring KIP Kabupaten Kota. Hati-hati. Isu strategis yang ke-6, dalam pelaksanaan pemilihan dengan satu pasangan salon, yang termasuk dalam suara sah adalah memberikan suara kepada pasangan salon dan kolom kosong. Dengan demikian, perlu memberikan pemahaman kepada pemilih bahwa pemilih kolom kosong adalah sah. Di PKPU sebelumnya belum diatur, dalam rancangan PKPU pasal 27, ayat 1, sosialisasi kolom kosong tidak bergambar merupakan kegiatan menyampaikan informasi dengan tujuan pemilih dapat memahami bahwa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah. Ayat kedua, sosialisasi bagaimana dimaksud? Ayat 1, dapat dilaksanakan oleh orang-seorang, relawan, atau yang lain. Pasal 28, pelaksanaan sosialisasi kolom kosong tidak bergambar sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, dilarang A, menyebarkan isu perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat. B, memberikan informasi yang tidak berimbang terhadap pasangan calon. C, melakukan intimidasi, hasutan, ancaman, dan politik uang dalam bentuk aktivitas lain yang mengandung unsur kekerasan, dan kegiatan lain yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang warga negara Indonesia yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-perundangan. Lanjut. Isu strategis yang ke-7, basis pendidikan pemilih didasarkan kepada keluarga. Hal ini dilakukan untuk mendorong tingkat partisipasi masyarakat akan tidak dilakukan secara parsial melalui, melayunkan melalui kelompok terkecil dari komponen masyarakat, yaitu keluarga. Dalam PKPU sebelumnya, diatur dalam pasal 25, yang berkaitan dengan basis pendidikan politik bagi pemilih, belum diatur. rancangan PKPU pasal 29 ayat 10 dan ayat 3, setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hubung, lembaga pendidikan, dan ini dia masyarakat elektronik, dapat melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih. Ayat yang ketiga, pendidikan politik bagi pemilih, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dapat dilakukan dengan melakukan pendidikan pemilih berbasis keluarga. Lanjut. Isu strategis yang kedelapan, Apabila dalam pelaksanaan pemilihan dengan satu pasangan salor, terjadi perselisian hasil pemilihan, yang menjadi subjek pemobot adalah pasangan salor dan pemantau. Dengan demikian, pemantau perlu untuk mendapat salutan berita acara pemungkutan suara, agar dapat beracara di Mahkamah Konstitusi. Dalam PKPU sebelumnya belum diatur, dalam perancangan PKPU pasal 41, pada daerah yang menyelenggarakan pemilihan dengan satu pasangan salor, pemantau yang telah mendapatkan akreditasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, ayat 1, dapat, titik 2, melakukan pemantauan di tempat pemungkutan suara sejak pelaksanaan pemungkutan suara sampai dengan penghitungan suara. dan B, memprolet berita acara pemungkutan dan penghitungan suara atau formulir model CKWK dan salinan serpidika rekapitulasi hasil penghitungan suara di tempat pemungkutan suara peserta lampirannya atau formulir model C1KWK. Demikian, terima kasih.